Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita Dorong Petani Milenial. Kalau misalnya kita lihat nih Bapak untuk perubahan yang sudah terjadi sebenarnya manfaatnya sendiri nih petani sekarang dan juga yang akan datang beralih ke sistem modern. Apa sih Pak tujuannya sendiri? Yang pertama sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan kecukupan bahan pertanian yang dibutuhkan oleh baik masyarakat maupun dunia industri itu tentunya. Kalau pertanian kompresional kan produksi kualitas maupun kuantitasnya kan terbatas. Tapi kalau kita menggunakan teknologi ya teknologi produksinya bisa meningkat beberapa kali lipat gitu ya kali lipat baik dengan apa penambahan luas lahan maupun dengan lahan yang sama. Nah itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua petani-petani milenial harus kita perbanyak itu untuk mengkanter ya mengkanter impor produk kita. Kita banyak sekali impor produk ya baik dari luar provinsi maupun dari luar negeri ya seperti benih ya atau produk-produk apa. Seperti contoh kita aja beras ya beras, sayuran, bunga-bungaan ya itu kita kan impor dari luar itu. Ya bahkan kita tuh negara agraris ya Pak ya. Jadi kalau bisa ya petani milenial mereka tahu ya usaha-usaha apa aja yang menguntukkan. Nah itu bisa mengkantar atau mensubstitusi kebutuhan tadi ya kebutuhan itu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga barangkali bisa untuk meningkatkan ya memperbesar hasil produk kita yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang keduanya bisa untuk meningkatkan pendapatan dengan ekspor atau pemasaran keluar dari provinsi. Nah itu yang kita harapkan yang pokoknya adalah ketahanan pangannya ini ya ketahanan pangan atau ketahanan pertanian kita ya. Nah sebagai contoh kasus terakhir kan implansi ya tinggi ya seperti kenaikan harga telur, kenaikan harga ayam ya, daging ayam ya. Itu karena mahalnya harga pakan ternak. Nah mampu nggak ada petani milenial kita di bidang ternak yang bisa menciptakan peternakan yang efisien dan hasilnya lebih tinggi. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk mengatasi situasi-situasi yang terjadi yang kita bayangkan di masa depannya akan lebih banyak lagi. Oke dari Bang Yusuf sendiri gimana nih Bang sebenarnya untuk tujuannya sendiri ya dengan adanya petani milenial ini ke depannya. Dan juga mungkin sekaligus dari pesannya ya kepada masyarakat terutama bagi petani milenial ini. Iya pertama tadi frame berpikir anak muda harus berbeda ya. Petani konvensional itu berbeda dengan petani milenial. Jadi petani milenial itu tidak seperti ini. Bayangkan dia harus menggunakan banyak energi. Kita di zaman sekarang teknologi sudah banyak kita libatkan. Kita nggak perlu nyiram satu persatu setiap hari. Kemudian kita tidak perlu menggunakan alat-alat manual gitu. Jadi sudah banyak teknologi. Jadi yang itu semua tentu tujuannya pemerintah mendorong anak-anak milenial ini selain untuk regenerasi pertanian. Dan juga karena petani milenial ini adaptif terhadap teknologi. Dia akan mampu kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dan itu menjadi harapan. Nah oleh karenanya saya pikir sangat urgen sekali. Dan semua pihak harus mau kemudian untuk mendorong ini. Jadi saya pikir perbuatan tinggi sudah punya keinginan untuk itu. Pemerintah daerah kami dinamikkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bungkulu juga mendorong hal yang serupa. Di provinsi juga serupa. Bank Indonesia, Pertamina dan semua saya pikir harus berkolaborasi untuk mendorong anak-anak muda ini mau kemudian masuk dan terjun. Sukses dan bahagia di petanian. Benar-benar. Oke dan juga kita harapkan semoga petani milenial ini semakin banyak ya di provinsi Bungkulu. Karena ini mencakup dari kecukupan pangan yang ada di provinsi Bungkulu. Dan juga dari petani ini juga diharapkan mampu ya kualitas dan juga kuantitasnya lebih ditingkatkan kembali. Oke terima kasih Bang Yusuf dan juga Pak Hendri. Sampai bersama kami di Berendoh sore hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di waktu. Selamat sore Bapak. Sorry. Dan pemirsa kami akhiri Berendoh pada sore hari ini. Dan kami tutup dengan lagu penutup dari Bungkulu Project Selawat menyaksikan. Terima kasih. Kau ketakutan Kau biarkanku Kau tinggalkanku Bila kamu tak lagi denganku Tak tahu apaku jalan hidupku Bila memang kau pergi dari kutu Tak ada lagi di... Terima kasih. Terima kasih.